Aku telah sholat persis seperti caramu. Ada keteran tambahan yang ingin saya bacakan tentang suara wanita itu aurat atau tidak. Di Fatul Mu'in, kita fikir syafi'iyah disampaikan. Walai samina la aurati sautu, tidaklah termasuk aurat wanita, suara wanita. Fala yahrumusama'uhu, maka tidaklah haram mendengar suara wanita. Illa kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, in khasyaminhu fitnatat. Jika khawatir timbul godaan dalam diri si laki-laki jika mendengar suara merdu wanita tersebut. Atau iltadzabihi dia menikmati. Ini suara wanita yang dia dengar. Kama bahas tahu az-zarkasi sebagaimana pembahasan yang disampaikan oleh az-zarkasi. Penjelasannya di i'anatul talibin. Maka suara wanita itu tidaklah haram, bukanlah aurat, kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan ini, maka harumah haram mendengar suara wanita. Ya, maka ketika dalam dua keadaan dikhawatirkan tergoda atau mendengarnya sambil menikmati merdunya suara wanita, maka dalam kondisi ini di i'anatul talibin disampaikan, Maka mendengar suara wanita, dalam keadaan dinikmati kemerduannya, hukumnya haram. Meskipun yang dibaca adalah murtal al-Quran. Yang dibaca oleh wanita tersebut adalah suara al-Quran. Laki-laki mendengarnya adalah menikmati suaranya, menikmati kemerduan suaranya, maka hukumnya haram. Di hasil Abu Jairimi disampaikan, Suara wanita itu bukan aurat menurut pendapat yang al-asah. Artinya syafi'iyah punya dua pendapat. Pendapat yang disebut dengan al-asah, dan pendapat yang disebut dengan sahih. Nah pendapat yang asah, itu mengatakan bahasanya, suara perempuan itu bukan aurat. Akan tapi sebagian syafi'iyah yang lain, yang ini pendapatnya disebut pendapat yang sahih, menyampaikan bahasanya suara wanita itu aurat. Meskipun bukan aurat, lakin yahrumul izra'u ilaihi. Namun haram mendengarkannya. Maka bedakan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau sengaja mendengarkannya, menyima suaranya, maka hukumnya haram. lakin yahrumul izra'u ilaihi. Akan tetapi haram mendengarkannya, ketika dikhawatirkan timbul godaan. Demikian juga jika pintu itu diketuk oleh seseorang, yaitu laki-laki, maka tidak boleh menjawab dengan suara yang merdu. Bal yagludhu atau tughallidhu sautaha. Namun tidaknya wanita tersebut mengkasarkan suaranya. Tidak memerdukan suaranya, namun mengkasarkan suaranya. Kemarin kita bahas tentang mengkasarkan suara. penulis buku Agamud Zinah menyampaikan kalau itu tidak boleh, alasannya tasabuh dengan laki-laki. Nah, di sini kita jumpai di A'anatul Talibin, bahasanya itu satu hal yang malah dibenarkan dan dituntunkan. Namun, di sini disampaikan teknis mengeraskan suara. itu bukan dengan suaranya, nadanya diubah seperti suaranya laki-laki. Kalau itu, ya. Maka tidak boleh sebagaimana kata penulis Agamud Zinah. Namun, caranya adalah bi-antak hudha tarfaka feihabi bifiha watu jibu. Contohnya adalah ujung telapak tangan letakkan di mulut. Dibuka sedikit, kemudian kemudian dipakai untuk menjawab, ya, ada apa? sehingga suaranya tidak terlalu merdu. Maka jika teknis mengkasarkan suara itu sebagaimana yang disampaikan di sini di A'anatul Talibin, maka Wallahu A'lam tidaklah tepat jika kita katakan dalam hal ini terdapat unsur menyerupai laki-laki. Bisa dikatakan menyerupai laki-laki, manakala mengkasarkan suara itu dengan meniru model suara laki-laki. Di kitab Fikir Syafi'i Adi dikutip dari kitab Al-Ubab dan dianjurkan jika seorang wanita khawatir da'ian seorang yang memanggil adalah laki-laki maka dianjurkan untuk mengkasarkan suara dengan cara meletakkan punggung telapak tangan pada mulutnya. Jadi gini. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Maaf, ada siapa? Maaf, siapa ya? Nah, itu yang ingin keterantan tambahan yang ingin saya bacakan. Kemudian, kita masuk, kita lanjutkan membaca Ahkamutuzi Natilin Nisa kita sampai pada halaman 113 ada perpakaian. Ayatul Muslimat Wai Muslimah Tidaklah engkau ketahui secara baik pastinya pakaian yang engkau kenakan saat ini meskipun itu adalah dibuat oleh tangan kita sendiri manusia adalah bagian dari ni'mat Allah Azza wa Jalla kepada kita yang tidak terhitung dan tidak terhitung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wai anak keturunan Adam sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian warisya dan pakaian perhiasan. Maka di sini Allah sampaikan bahasanya pakaian yang jadi ni'mat Allah itu ada dua macam ada yang menutupi aurat dan ada yang berfungsi untuk mempercantik diri memperbagus diri semisal mbak songkok atau kopiah untuk laki-laki atau lebih jelasnya kita akan bacakan Al-A'rab 26 Allah sampaikan kami jadikan kami jadikan juga bagi kalian pakaian tambahan tertajam lalu Nabi Finnaz yang dengannya kalian memperbagus tampilan fisik dihadapan orang lain. Kembali ke buku Walidhalika Oleh karena itu wajah atas kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang besar pemberiannya yang banyak dan adalah kita berdoa kepada Allah maka Allah jaga nikmat ini untuk kita dan nikmat-nikmat yang lainnya dan adalah kita beradab dengan adab syari yang dicintai oleh Rab kita dan diridai berkenaan dengan pakaian dan diantara adabnya adalah tidak berlebihan dalam pakaian Nabi SAW bersabda silakan makan silakan minum dan bersedekah dan pakailah pakaian selama tidak tercampur boros dan sombong maka orang bisa sombong dengan pakaiannya orang bisa sombong dengan makanannya bisa dengan minumannya maka berkenaan dengan dosa berkaitan dengan pembelanjaan harta maka ada dua macam ada israf ada tabedir israf apa beda israf dengan tabedir tabedir itu salah sasaran salah sasaran penggunaan maka kesalahannya adalah kesalahan sasaran sedangkan israf itu kesalahannya adalah kesalahan kadar sasarannya benar namun kadarnya berlebihan berlebihan ketika seorang laki-laki beli pakaian baju sutra misalnya maka ini tabedir karena haram bagi seorang laki-laki untuk pakai pakaian sutra kalau dia pakai pakaian yang bukan sutra pakaian yang halal namun berlebihan pakaian yang demikian banyak sampai-sampai pakaian yang demikian banyak itu giliran dipakainya cuma setahun sekali karena tiap hari ganti berubah dengan pakaian-pakaian yang lain nah ini israf nah kalau israf itu kesalahannya kesalahan kadar kesalahan kuantitas kalau tabedir itu kesalahan sasaran sasaran pembelanjaan kemudian yang kedua doa yang syarih yang dituntunkan ketika memakai pakaian baru dari busat adalah Rasulullah s.a.w jika istajah tawban jika mendapatkan pakaian baru sama hubi ismihi maka beliau sebut dengan namanya ini maksud dengan menyebut dengan namanya sudah disebut ini peci ini baju ini kaos misalnya ini pakai ada dapat kaos baru Masa Allah dapat nikmat kaos nyebut kaos gitu kemudian setelah itu dipakai baca doa atau pakai peci baru Alhamdulillah nikmat peci dan dipakai kemudian berdoa kemudian dapat celana baru maka direspon Masa Allah celana baru Alhamdulillah celana baru dan ketika dipakai berdoa itu maksud baik itu sorban gamis ataupun ridha ridha itu satu lembar kain panjang untuk nutupi bagian atas badan sambil berdoa kemudian berdoa Allahumma lakal hamdu antaka sautan nihi segala puji milikmu ya Allah engkau memberikan pakaian ini kepada aku aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebahagiaan tujuan dan maksud dibuatnya pakaian ini aku berlindung kepadamu dari kejelekan pakaian ini dan kejelekan tujuan pembuatan pakaian ini diatkan Abu Daud dan yang lainnya wala asa yang tepatnya dismursal artinya daif akan tapi dikuatkan dalam pendalilan dengan sebagai berikut yaitu dengan hadis Abdullah bin Amr Nabi s.a.w. menyampaikan jika salah satu kalian menikahi seorang perempuan atau membeli budak maka dia ucapkan ya Allah aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau fitrahkan kepadanya dan aku melindung kepadamu dari kejahatannya dari kejelekannya dan kejelekan sesuatu yang engkau telah fitrahkan padanya demikian juga jika engkau membeli seekor ontak peganglah punuknya dan ucapkala doa di atas kemudian kemudian yang ketiga mulai dengan yang kanan ketika memakai pakaian berdasarkan hadis dari A'i adalah Nabi s.a.w. Nabi sangat suka mendaulukan yang kanan ketika pakai sandal bersisir dan ketika bersuci misal wudu dan mandi dan dalam semua urusan karena adab yang keempat seorang wanita tidak boleh melepas pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali itu di rumah mahramnya misalnya bapak dan ibunya dari Ibu Aisyah yang mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda memimraatin tidak ada seorang perempuan yang melepas pakaiannya tidak pada rumahnya kecuali berarti dia telah merobek penutup antara dia dengan Allah ta'ala antara dia dengan Allah namun makna yang diinginkan dengan hadis ini tidaklah sebagaimana lahirnya sebagaimana zahirnya karena menimbang dari-dari yang lain menunjukkan di selain rumah suami boleh melepas pakaian karena mau mandi karena mau yang lainnya yang penting aman misalnya meles pakas pakaian ketika di hotel dia ke suatu tempat kemudian nginap di hotel boleh melepas pakaian sehingga yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah tidak boleh melepas pakaian di tempat-tempat yang tidak aman dari pandangan lagi-lagi di tempat-tempat umum di tempat-tempat tempat yang bisa diakses oleh publik dan banyak orang kemudian berkenaan dengan hadis tadi hadis silakan makan minum dan bersedekah namun jangan boros dan jangan sombong jangan berlebihan dan jangan sombong saya ingin baca penjelasan tambahan untuk hadis ini dari fatah zil jalali wal ikram bisyarhi bulul maram saya ibn thaymin beliau sampaikan bahasanya mungkin terjadi israf dalam dalam makanan dan israf dalam makanan itu beliau sampaikan ada dua macam yang pertama adalah ziyadatul ma'rud suguannya ditambahkan lebih dari porsinya yang ini kalau menurut budaya orang Arab dinilai bentuk kedermawanan ini ada lima orang dikasih menu yang ini cocok untuk lima belas orang tiga kali lipat ini dianggap sebagai bentuk kedermawanan dan ini satu hal yang tidak tepat bukan semacam ini kedermawan yang benar oleh karena itu maka suguan yang berlebihan itu israf atau ziyadatul ma'kul yang dimakan itu berlebihan itu juga tergolong israf maka israf dalam bentuk yang pertama jamuan yang ingin dijamukan pada tamu atau pada keluarga lebih dari kadar semestinya kemudian yang kedua ada israf dalam bentuk aziyadatul ma'kul yang dimakan lebih banyak artinya seorang itu makan sampai menuhi perutnya dengan penuh sekali kenyang sekali demikian juga ada boros dengan minuman atau termasuk boros atau israf dalam makanan dan minuman adalah aziyadatul fi si'ir adalah tambahan harga beli misalnya seorang itu memerlukan minuman harganya 10 rial namun seorang itu malah membeli minuman yang harganya 20 rial ini termasuk berlebihan berarti israf berkenaan dengan makanan dan minuman ada tiga macam yang pertama tadi sajian yang berlebihan dari porsinya yang kedua adalah makan sampai kekenyangan kemudian yang ketiga tidak sesuai dengan kebutuhan perlunya minuman sudah cukup dengan minuman dengan harga 10 rial beli yang 30 ria sedangkan boros dalam pakaian itu ada tiga majam yang pertama fisur atil lubsi dalam cepatnya memakai nanti pagi itu ada pakaian baru nanti sore ada lagi pakaian baru pagi besoknya pakaian baru dan seterusnya kemudian yang kedua aziyadafisaman berlebihan dalam harga sebenarnya berdasarkan kebutuhannya dan penghasilannya pakaian ini merek ini sudah cukup namun berlebihan ditambahin lagi yang tidak perlu kemudian yang ketiga aziyadafil adad jumlah yang terlalu banyak contohnya ada orang yang koleksi pakaiannya itu demikian banyak sampai urutan itu dipakai setahun sekali maka ada ada isra berlebihan dalam jumlah dan ini banyak dijumpai pada wanita contohnya wanita yang cukup satu gelang diberikan dua gelang atau bahkan dibelikan sepuluh gelang maka ini tindakan israf sepuluh gelang jadi jadi kalau untuk ini untuk pakaian ada tiga jenis israf gunta ganti pakaian cepat padahal belum kepakai lama sudah ganti pakaian pagi ada pakaian nanti sore minta pakaian baru nanti pagi lagi pakaian baru lagi atau berlebihan dalam harganya atau berlebihan dalam jumlahnya misalnya cukup satu dua gelang wah ini beli sepuluh gelang ini termasuk dalam ini dalam perlebihan dalam berpakaian sedangkan kalau untuk makan dan minum maka borosnya ada tiga bentuk yang pertama adalah yang disodorkan yang disuguhkan perlebihan orang ada lima namun malah disiapkan untuk lima belas orang kemudian yang kedua makan berlebihan ya kemudian adalah membeli harga yang dengan harga yang berlebihan ya cukup minuman atau cukup makanan ini sudah cukup namun sengaja beli yang lebih mahal nah ini juga termasuk israf untuk untuk makanan dan minuman ya demikian yang kita bahas sempatan siang hari ini wassalallah ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa'ala alihi wa sallam wa'ala alihi wa sallam wa'ala alihi wa sallam wa'ala alihi wa sallam ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan insya Allah akan kami bacakan untuk pertanyaan pertama usad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wa'ala alihi wa sallam wa'ala alihi wa sallam apakah pada saat membuka baju itu ada setan dan malaikat melihat kita bagaimana caranya agar tidak terlihat usad nabi ajari supaya tidak ditonton oleh setan jin untuk ucapkan bismillah ketika melepas pakaian baik usad pertanyaan berikutnya usad bismillah assalamualaikum usad amin bagaimana hukumnya akhwat yang mandi di tempat pemandian umum seperti pantai atau kolam renang usad jika di tempat yang umum maka tentu bermasalah karena pakaian itu jika basah nempel di badan maka dia seperti emba pakaian yang ketak dan ini tidak selayaknya minimalnya 6 baik usad pertanyaan berikutnya usad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh usad bagaimana cara agar apapun yang kita makan yang kita pakai atau yang kita beli agar berkah dan kelak ketika dihisap mudah atau tidak memberatkan di akhirat yang pertama dari pasikan dari sumber yang halal kemudian yang kedua gunakan untuk taat kemudian yang ketiga jangan boros baik pertanyaan berikutnya bagaimana hukum telapak dan punggung kaki pada madhab syafi'i apakah aurat atau tidak dan apakah ada madhab yang menganggapnya bukan aurat apa apa yang ditanyakan punggung punggung dengan telapak telapak dan punggung kaki punggung dan bagian dalam telapak kaki telapak kaki Allah dalam madhab syafi'i nah baik saya punya baju kantor yang berupa jazz boleh tidak kalau saya kasihkan ke teman yang bekerja di kantor di kantoran tapi dia belum berhijab syarih tapi kalau tidak boleh dimanfaatkan untuk apa jazz jazz ini jazz untuk jazz untuk perempuan saya tidak faham kalau jazz tapi kalau jazz untuk pakaian perempuan saya tidak faham saya jazz itu pakaian laki-laki mungkin bisa diperjelas baik pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz bolehkah jika kita tidur tidak mengenakan pakaian seperti baju hanya mengenakan celana bagian bawah atau sebaliknya orang tidur sambil telanjang hukumnya makroh baik pertanyaan berikutnya Ustaz izin bertanya di luar tema Ustaz apakah ada bacaan khusus ketika salam menengok ke kanan dan ke kiri pada saat akhir sholat ketika menoleh maka bacaan khususnya adalah Assalamualaikum Warahmatullahi 6 baik baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 pakaian perempuan itu ada dua macam yang pertama jilbab jilbab itu baju dan bawahan plus kudung jadi satu seperti jasujan jasujan bentuk masa silam dari atas langsung terus ke bawah ini namanya jilbab kemudian bentuk yang kedua pakai gamis kemudian dikasih kudung pakai gamis kemudian dikasih kudung nah ini kalau dibahas di arab saudi namanya abaya alal katif ini namanya abaya alal katif kalau yang pertama tadi itu namanya abaya alal ra'as ulama berselisih pendapat tentang abaya alal katif boleh atau tidak abaya alal katif itu diperbolehkan atau tidak beda ya maka pendapat yang lebih hati-hati minimal keluar keluar dari perselisian ulama ya pakailah abaya alal ra'as ya jilbab sebagaimana deskripsi yang telah saya sampaikan baik pertanyaan terakhir dalam kesempatan kali ini ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz izin bertanya kalau bervideo call dengan wanita bukan mahrum bagaimana hukumnya ustaz jazakumullah khairan laki-laki kita maksudnya ya hukumnya tidak boleh ya bukan mahrumnya ya nanti akan ada saling melihat ya hukumnya haram nah demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa'ala ala ala wa sallam wa ruta'ana anil hamdulillahi wabarakatuh alamin subhanaka allahumma bihamdika asyadu allah ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik